Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang install VPS SIM Control Panel Hosting di Centos 7. Ini adalah website resmi VPS SIM. VPS SIM ini adalah singkatan dari VPS SIM. Sebuah script untuk instalasi secara otomatis dan optimasi web server. Nanti paketannya itu adalah Nginx, PHP, dan MariaDB sebagai database-nya. Ini berjalan di distro Linux Centos 6 atau Centos 7. Oke, yang akan saya gunakan itu Centos 7. VPS SIM sendiri ini tersedia dalam dua versi, yaitu personal atau versi free-nya. Tentunya dengan fitur terbatas. Ini. Kemudian versi bisnis dengan harga mulai dari 6 dolar per VPS. Oke. Sekarang untuk persiapan instalasi, siapkan Centos 7 yang masih press, belum diinstalkan aplikasi server sama sekali. Oke. Oke, disini sudah ada Centos 7. Pertama, kita download dulu installernya. Oke, ini sekaligus menjalankan VPS SIM-nya. Ini setelah download, dijalankan VPS SIM. Sekarang tampil pilihan. Setup VPS SIM-nya. Atau cek VPS ini. Saya pilih nomor 1. Oke. Type in php.meadmin port. Ini misalnya untuk port php.meadmin masukkan Rp60.000. Oke. Masukkan alamat email. Kemudian masukkan password untuk php.meadmin. Masukkan password untuk root MySQL. Oke, selanjutnya kita akan memilih versi MariaDB. MariaDB, mau pakai versi yang mana. Di sini saya pakai versi 10.3. Oke, ini proses instalasinya untuk MariaDB. Selanjutnya, memilih versi Nginx-nya. Di sini saya pakai Nginx Stable. Ini akan nge-setup Nginx dari repo Nginx. Kemudian Agree. Satu. Oke. Ini mulai jalan proses instal lagi. Baik, setelah VPS SIM terinstall. Ini akan otomatis restart. Bagian akhir ini. Di sini ada informasi hasil instalasi. Untuk memanggil atau menjalankan kontrol panelnya. Ketik perintah VPS SIM. Jadi kontrol panel VPS SIM ini berbasis command line. Tidak seperti kontrol panel lainnya yang jalan di web browser. Oke, ini untuk kontrol panel ada di webnya. Ini kita bisa tampilkan nanti informasinya. Ini username diambilnya dari user email dan password yang diketikan tadi. Diisikan. Informasi VPS SIM tersimpan di sini. Oke. Sekarang saya login lagi ke VPS. Sekarang saya login lagi ke VPS. Untuk alamatnya tadi mana ya. Nah ini saya copy address dulu. Coba saya buka di sini. Username nya tadi. Dan password nya. Oke. Tampilannya seperti ini. PHP admin. Tadi yang diisikan port. Rp60.000. Kalau login pakai root. Bisa tidak ya. Kalau ternyata bisa. Ini file managernya pakai ext explorer. Oke. Kemudian ini. PHP information. Makanya PHP 71. Dan informasi yang lain. Saya close dulu. Kembali ke sini. Oke. Sekarang kita coba membuat. Atau menghosting website. VPS SIM. Comment nya. Oke. Add website and code. Saya masukkan angka 1. Pilih menu nya. Nomor 1. Kemudian. Masukkan website. Sekaligus install. Ini. WordPress. Dan sekaligus install. Saya pilih nomor 3. Oke. Selanjutnya. Ini mau pakai. Cash plugin atau tidak. Saya coba pakai. Nomor 4. Master case. Kemudian. Masukkan nama domain yang akan digunakan. Di. Di. Sini. Saya sudah siapkan. Sub domain. VPS SIM. Devnext.com Saya sudah. Arahkan IP nya. Ke IP server. Oke. VPS SIM. VPS SIM. Devnext. Dot. Masukkan username. Untuk. Admin. Masukkan password. Untuk admin. Masukkan password. Nah ini dia mulai proses otomatik download wordpress sekaligus install Oke setelah selesai ini kembali ke menu instalasi website kita coba langsung akses apakah sudah bisa hai 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 oke jadi langsung terinstall jadi tidak perlu siapkan secara manual kalau manual itu kita harus konfigurasi nginx untuk server blognya kita buatkan database kita download wordpress ekstrak lalu instalasi wordpressnya Oke dengan ini cukup milih menu install wordpress masukkan domain user admin password selesai hai oke selanjutnya saya mau install SSL untuk subdomain ini ini exit dulu oke kembali ke menu awal menu nomor 24 oke SSL kemudian setup SSL nah di tutorial yang ini saya pakai domain yang ini saya pakai subdomain nomor 2 kemudian mau ngelist website yang ada di server yes nah disini terdeteksi ada satu website masukkan masukkan enter oke disini ada pesan kalau aktif di cloudflare atau tidak terpointing ke IP server ini nggak bisa di install SSLnya oke ini mau melakukan pengecekan oke ini statusnya oke oke you want setup SSL for vpssim.devnext.com yes oke oke ini request SSL ngerestart engine X selanjutnya selanjutnya melakukan konfigurasi lagi selanjutnya melakukan konfigurasi lagi oke sekarang kita coba langsung refresh ini masih not secure refresh udah secure oke ini juga mudah mudah kalau manual kita harus nambahkan repository dari shardbot jalankan shardbot secara manual lalu kita tunggu selesai konfigurasi engine X nya lalu kita uji sekarang percobaan berikutnya ini kita bisa ganti versi PHP PHP yang tadi yang jalan itu 7 1 sekarang saya mau pakai 7 3 hmm nomor 2 7 update system cheng PHP version nomor 5 ini ini yang sedang terpakai oke sekarang pakai nomor 1 yes oke ini install dulu paket PHP untuk 7.3 nya oke oke ini sudah selesai terinstall lihat statusnya sudah berubah sudah terpakai PHP 7.3 kita uji langsung PHP minus V oke versi 7.3 nah ini PHP info PHP admin dan file manager yang di awal tadi yang saya tampilkan jadi seperti itu cara install nya sangat mudah cukup jalankan ini download VPSSIM dan jalankan script nya tinggal isi beberapa langkah setelah itu VPSSIM yang akan install secara otomatis ini bisa menjadi pilihan yang mau gunakan control panel tapi tidak ingin terlalu berat menggunakan resource yang kecil RAM yang kecil tapi mau pakai control panel atau tidak mau juga dibuat repot dengan konfigurasi yang manual satu per satu dengan VPSSIM ini cukup membantu membantu dalam otomasi install webserver nginx di centos 7 sekian selamat mencoba terima terima terima